Ya, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum? Penting ya, ini karena ini adalah, sirkulasi ini adalah hal yang penting bagi bakal, bagi seorang podcasten dalam memahami, dan yang kedua nanti hortisitas Nah, sirkulasi ini adalah salah satu konsep di dalam dinamik atmosfer yang juga mendasari bagaimana kita nanti membuat sebuah prediksi sehingga perlu kita menonton sebuah pemahaman yang utuh terhadap sirkulasi ini Nah, coba kita lihat ya pada pekan pada awal-awal belajar, saya pernah menampilkan ada konsep kayak gini jadi ini adalah konsep sirkulasi ini, coba dilihat ini adalah kutub utara kutub utara nah, ini adalah kutub utara kutub utara, kutub selatan nah, kemudian disini ada sel-sel yang ini membentuk sebuah sirkulasi tutup nah, ini ada nussel hardlink sel-sel hardlink nah, kedua sel ini akan bertemu membentuk sebuah awan disini ini adalah di ekuator membentuk garis pergensi jadi, dari dua sel hardlink ini akan membentuk sebuah pertemuan namanya etis nah, kemudian coba kita lihat juga disini ada high ada low ada high ada low inilah yang nanti kita akan belajar tentang gelombang ini ada high ada low ada high ada low ini high low high low nah, disini akan membentuk sebuah gelombang sama juga di bagian selatan nah, ini semua perlu kita memahami karakteristik dari di sejati ini kita enter tropical convergent zone mari kita belajar ya nah, kemudian kalau kita lihat ini ini gambar sebuah ini ya ini gambar atau ini gambar sebelah kanan ini adalah gambar sebuah ya ini ini gambar sebuah ini ada esobar dan disini ada gambar sebuah sel tekanan rendah nah, sel tekanan rendah ini biasanya dia akan mempunyai daya yang tinggi ya, kalau emang-emangnya ini dia akan untuk gerak vertical disini maunya pelajunya apa berharganya tinggi karena dia disini akan bentuk awan jadi negara vertikal begini dia akan bentuk awan wilayah mana? wilayah yang ini ini namanya wilayah alun, alun tekanan bunda nah kalau disini ini, kalau yang disini gambar becalnya ini ini gambar becalnya ini nah ini ini kalau ini, ini nanti menjadi, akan di gambar menjadi seperti ini nah ini dilintang sedang sehingga dengan kondisi seperti itu ini pola awan, pola anginnya akan bentuk garis disumbar, sebut angin geostrophic jangan lupa ya jadi akan bentuk angin geostrophic nah disini, di daerah low-low ini, di daerah sangat rendah ini ini ada gambar ini ini ada gambar ini ada gambar ini ini menunjukkan apa? ini menunjukkan sebuah peputaran protisitas protisitas itu gaya putar atau spin ya putar nanti akan kita pelajari nah itu kira-kira dari apa, dari pendahuluan yang kita pelajari tentang protisitas nah ini kalau kita gambar dalam bentuk ini maka disini ada daerah terkanan positif protisitas dengan negatif protisitas nah kalau yang daerah disini yang negatif ini membuat positifitas maka disini akan apa daerahnya disini akan berawan karena dia daerah protisitasnya ini yang muter ini ini berarti daerah ini di BBO ya ini BBO ini kalau BBO kalau dia muter ke sana berarti ini akan muncul awan itu nanti akan muncul disini nanti awan akan muncul ini awannya nah kayak gitu nah mekanisme ini kalau kita lihat ini menjadi sebab namanya gelombang rosbi nah tadi ada tekanan bentuk ini untuk sebuah propagasi atau penjalaran penjalaran di muka bimu ini kalau kita lihat ini ini akan muncul sebuah gelombang nah kayak gitu nah gelombangnya seperti yang itu tadi ini untuk sebuah gelombang oke ya nah ini jadi di dalam gelombang ini akan muncul apa putaran-putaran tadi nah ini akan muncul apa sebuah protisitas sebuah gaya putar nah ini ini daerah punggung ini daerah punggung ini daerah lembah nah dalam gelombang itu biasanya dia akan munculkan awan dia akan munculkan awan nah seperti itu nah itu di dalam perputaran apa penyebabnya ini karena perputaran kenapa terjadi gelombang rosbi ini karena ada perputaran bumi terhadap porosnya jadi kalau kita lihat skema gembang rosbi ada low ada high ada low nah disini ketika mutar seperti ini ini ya ketika dilembah ini ya maka disini akan muncul apa konvergensi jadi kan begini nih ini begini yang daerah low ini daerah low dari high muncul apa daerah low high disini akan muncul daerah konvergensi ini akan muncul daerah konvergensi sedangkan yang disini adalah penggungnya adalah daerah nah ini ini pi yaitu pi nya apa ini ini adalah pi nya 90 ini 90 kan ini membentuk lingkaran karena bumi itu kan berputar 360 derajat sehingga membentuk sebuah lingkaran nah kecepatannya sampai 10 sampai 20 nah ini adalah di ekwatorial ini daerah tropis ini daerah tropis makanya kemudian disini ada daerah gelombang tadi kan ini daerah gelombang kalau jadi gampang jadi gini nah gitu ada low high low high low seperti itu itu dampak akibat jadi perutaran bumi pada poros nah jadi kecepatan angin itu ER itu adalah gelombang rosbi ER itu adalah rosbi akibatnya ada kedua belan bumi nah jadi lebih dekat akibatnya dikeluan bumi dipergian tingkat rendah ada tekanan tinggi rendah dan tekanan tinggi ke barat rendah ke timur dan barat menyebabkan gerakan turun dan cuaca kering di daerah jadi kalau kita lihat tadi nah disini kering tapi yang disini adalah basah ada wilayah tekanan yang ada yang dipergian disini duasa yang konforgensi ini adalah kering jadi disini kering kenapa tekanannya tinggi tapi tekanan rendah bisa akan terjadi pertumbuhan awan nah sebelah ini kalau jati rendah maka akan terjadi proses konfeksi pola konfeksi dipergian atau perbualan bahkan peningkatan masalah secara bergantian dari ekuator jadi ini terjadi di di ekuator ini garis ini adalah garis ekuator yang di di tengah jadi seperti itu jadi makanya nanti kalau ada di semesta atas nanti akan dikenalkan dengan gelombang kelvin atau gelombang rosby itu nanti sudah tidak hasil lagi gelombang kelvin gelombang rosby itu nanti akan terkait dengan dengan El Nino dengan MDO modern Julian Fossilies nanti ada gelombang itu tidak kalau gelombang apa gelombangnya kalau MDO 30-60 hari nah ini menghasilkan dengan cepatan sekian 5-7 kemudian kosititas antara 4-7 sampai sehingga kalau kita lihat ini menjadi apa ini menjadi sebuah pergerakan dari gelombang di dalam bola bumi nanti kalau ini 4-7 kita dapatkan gelombang jadi gelombangnya panjang jadi dapat dikenakan gelombang satelit jadi yang penting sebenarnya penerapannya itu ketika melihat satelit itu akan melihat sebuah gelombang rosby jadi ada fortisitas yang kelihatan pada sisi dua sisi kari sekat terus coba kita lihat disini ada ini hasil apa dari gelombang rosby twin fortisity disini ada usat tekanan rendah disana ada usat tekanan rendah di daerah di daerah di daerah di daerah di daerah di daerah kita lihat nanti kalau kita sudah paham insya Allah nanti mudah dalam membuat prediksi nanti tentunya juga ini di Indonesia ini ada ini ada fortisitas kembar ini kalau kita makin memahami ini makin akan paham makin memahami apa makin atmosfer akan semakin paham nah jadi ekotorial ini ekvat ERS ini ekvat seperti ini dari kandang secara semacam mengangkangi maksudnya ini ya bahasa inggrisnya apanya jadi dia itu dua kakinya itu di di ini apa di di utara dan selatan tidak konfeksi pada gambar seperti ini jadi ada konfeksi seperti ini sehingga kalau nanti membuat prediksi ini jam kita jam 7 jadi gelombang rosbitur menyebabkan apa menyebabkan menauna terjadi surah hujan tinggi dimana tidak nanti bisa untuk buat prediksi jadi nanti akan memahami ini nanti akan ini bergerak ini kan nanti kalau lihat satri nanti bergerak dari sini ke sini nah ini adalah salah satu karakteristik dari gelombang rosbit yang kita lihat dalam pola tekanan udara mulat tekanan udara bisa dilihat seperti itu dan tekanan ginjah dan tekanan lembang nah yang kita pelajari sekarang konsep teorinya ini nanti aplikasi praktis nanti di lapangan nanti akan dipelajari lagi di analisis objek nanti juga ada juga untuk setelah objek nah pada semataan ini kita akan melajari cirkulasi pengen cirkulasi rejagnis forticity ini kita tidak sampai ke forticitasnya sampai sini saja nanti ini bisa dikembangkan lagi nanti dikembangkan disini nah disini apa cirkulasi C adalah kontur tertutup dalam suatu fluidan dengan garis integral sepanjang kontur dengan kontur tepatan dengan dengan secara lokal dengan tanggung kontur tadi kan kita sudah jadi ini untuk sebuah cirkulasi lokal jadi cirkulasi hantai itu membuat cirkulasi lokal jadi kecepatannya apa jadi ini adalah gini yang nanti saya gambar tadi dia bersinggungan dengan garis kontur tertutup nah ini membutuh apa nah kalau nanti adik lihat itu monsoon monsoon itu dari sini berarti disini ada dua ada ini kan ada dua cirkulasi ini nah misalnya disini wilayah Indonesia ini ekwatorial 0 derajat ekwatorial nah jadi disini apa nuntul cirkulasi cirkulasi yang menyebabkan wilayah ekwator itu selalu ada ketumbuhan awalnya tinggi nah ini bergerak dari 23 setengah ke 23 setengah nah kalau sekarang ususnya dimana bulan awalnya misalnya ini bulan ini bulan dunia berarti posisi matahari berada di utara jadi sel tekanan rendahnya berada di utara bergerak ke utara maka disini akan muncul pertumbuhan awalnya semuanya kalau ada sekarang bulan dunia ini ke korea atau ke daerah depan itu sedang musim panas jadi sedang musim hujam disana karena perbesaran menitinya cirkulasinya lagi ke utara nah kayak gitu nah cirkulasi seperti ini ya jadi kontrokopis atau sesuai dengan apa kalau ini berlawanan dengan arah jarum jam kalau dia positif dan kalau negatif dia cil jadi pada 0 kalau dia berlawanan kalau sesuai dengan jarum jam nah kalau kita lihat disini ini adalah persamaannya persamaannya integralnya tidak pernah kan kalau integral buruk tidak pelan nyari belum sudah ya integral bulat jadi nanti integral bulat itu kalau kita terjemahkan dia menjadi 2 PR jadi sedangkan cincin yang mengingkat fluida R set pasti bentuk pada omega dan sumbu Z nah ini adalah omega kali R R adalah jarak sumbu berotasi cincin dalam lingkaran sebuah fluida jadi kalau kita lihat di dalam pulit jadi ada 2P karena dia megak dalam lingkaran nah jadi kita sudah sumbu rotasi jadi 2P sama dengan 2P sehingga simulasi di pika dalam area tertutup belum hanya yaitu dua kali kesempatan rotasi mamanya ini kan berarti 180 kali 2 jadi akan meningkatkan dari tutup sebuah atau tutup nah dalam mekanika mudah keadaan saat tidak ada bagian mengenai gerakan yang terpadat lain dengan rotasi padat nah ini kalau tidak gerakan relatif misalnya kalau ini kalau kita di bumi ini kan bumi ini kalau kan rotasi kita putar ini juga berputar juga ini bumi juga berputar sehingga dia berputar relatif terhadap bumi di bulat sehingga sirkulasi ini itu dianggap sebagai sebuah apa kekuatan menorong panjang batas satu jalur jadi sirkulasi menorong kekuatan ini jadi tetapkan seperti lingkaran untuk sebuah nah seperti area kurva tertutup tapi kalau kita terjemahkan dalam logarit integral tertutup maka menjadi berusama terjemahkan dan ini gravitasi negara negara geser sehingga suku satu itu menggadar relatif yang tertutup yang tertutup merupakan tingkat perubahan dari C ini ada yang kita lihat adalah C nya ini yaitu populasi terhadap waktu itu sebanding dengan apa sebanding dengan suku kedua yaitu senesodial dari solenoidal dari kutub terakhir pada yang tertinggal untuk fluida yang bukan cairan fluida murotropik kanan dan istilah solenoidal adalah 0 jadi kemudian tingkat perubahan tertutup itu pada belajar sama betimnya itu jadi disini dalam hal ini gerak dari sirkulasi inilah yang kemudian menyebabkan karakteristik dari cuaca dan hidup jadi kalau kita lihat ini terlalu panjang nah ini terpandang kita lihat di sini jadi seperti ini itu ada daerah tekanan tinggi P4 ada yang daerah tekanan high pressure dan low pressure jadi akan mutar jadi kayak gini jadi dia heavy fluid nah kalau heavy fluid berarti dia akan memutar ke yang yang apa yang light yang kerapatannya untuk putaran seperti itu dinamika fluid itu terkait dengan kalau untuk pelajari lagi nanti ini di di SQA nanti dia lalu pelajari fluid dinamika lanjut tidak akan dipelajari ini mengambil design atmosphere jadi perlu asumsi karena ilmu itu ini ya sangat atmosphere sangat rumit jadi kadang-kadang ada asumsi baru ada asumsi baru klinik kalau baru klinik itu tidak ada asumsi tidak ada gradien suhu pada sekarang merupakan jadi tidak ada perbedaan suhu pada permukaan kemudian juga merupakan misal isothermal dianggap sama suhunya dari rho dari tekanan saja padahal suhu tidak ada angin thermal ya kemudian tidak ada vertical time topis jadi ada ada dianggap atmosfer satu lapis klinik jadi ada gradien suhu pada permukaan tekanan suhu lain lain adalah fungsi tekanan dan fungsi suhu jadi ini adalah fungsi tekanan 2 fungsi suhu nah angin dingin itu ada angin wetering berubah berubah setiap lapisan berubah angin gastropiknya ya angin yang lebih pola sebuah itu masih ada berubah kemudian memang multi layer kalau murik itu ada melibat 100 melibat seluruh kiri seperti ini kalau dikelani ke dalam sebuah ini ya ilustrasinya ini di sini kalau kita lihat akan muncul yang yang kolder itu akan muncul udaranya kemarin ini akan muncul udara panah dia akan naik dia akan muncul sebuah sirkulasi angin laut ini 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 menjel yaitu antara daratan Asia dengan lautan kemudian daratan Australia juga dengan lautan nah itu yang menyebabkan pola angin jadi apa artinya angin latihan itu udara yang lebih ringan sedangkan T2, T1 udara yang lebih tinggi itu dingin dia akan naik sedangkan yang dingin itu tenggelam kemudian memiliki iso iso ini apa namanya yang memiliki suhu yang sama ini sejajar dengan isobar untuk garis barutropik jadi ada perubahan sirkulasi yang akan menjadi 0 nah sirkulasi ini menurunkan masa pusat meridah sistem ini dan mengurangi energi potensial sistem itu jadi nanti ada perbedaan potensial antara dan masa udara dingin dan masa udara jadi kalau kita gambarkan sekurasi yang melihat menjadi seperti ini nah jadi misalnya ini tekanan yang di P0 kemudian itu 1-nya 900 tekanan yang kita lihat ini ya P0-nya di darat ini di darat kemudian P1-nya itu yang di atas ya P0 ini P1 P0 tentunya lebih besar dan lebih besar karena ini di permukaan kalau P1 itu di atas jadi kalau udara makin ke atas kan makin dengan P0 jadi temperaturnya suhu sekian kita menurunkan 10 derajat kemudian L-nya itu 20 km L-nya mana nih L-nya itu nih L-nya itu jaraknya 20 km 20 km kemudian ketinggiannya 1 km akan nyamakan apa akselerasi 10 pangkat menitnya merupakan 2 akselerasi sifrasi angin laut yang didatang oleh kontrasi suhu dasar laut suhu darat laut jadi kalau kita lihat ini adalah kecepatan dari ini ya kecepatannya itu adalah ini di kepotertinya adalah ini kan berubah nih dari siang dan malam bagi dan ini dari sirkulasi angin laut tersebut nah ini sirkulasi ini kemudian digambarkan dalam sebuah angin muncul nah kalau darat laut ini kan sekalanya ini berapa itu 1 kilo kan 20 kilometer kalau kita lihat 20 kilometer itu itu di wilayah pulau-pulau kecil Indonesia ini sirkulasi angin lautnya sangat kuat ini bisa dihitung kalian kalau anda memang dihitung pengamatannya rasanya harus ada titik pengamatan di laut kemudian percintiannya berapa itu harus ada rati sonde bisa dihitung kekuatan sirkulasi angin laut di wilayah tropis nah ini bisa menjadi ini menjadi apa menjadi menjadi untuk penelitian adik-adik dari pola sirkulasi ini membuat sebuah persamaan matematis seperti ini jadi membentuk sebuah akselerasi patah 7 x 10 pangkat nah ini kalau kita lihat ini di poadial gas spread for temperature and first nah ini kalau kita lihat ini pada waktu land breeze angin laut ini angin apa nih ini adalah angin laut angin laut kalau angin dari darat angin darat itu pada siang dan malam jadi silah makanya kemudian muncul sebuah sirkulasi karena ada apa nah ini ada perubahan temperatur dan perubahan tekanan sehingga suhunya juga akan berbeda tekanan juga akan berbeda nah kira-kira seperti itu dari gambaran ini gambarannya nanti sebenarnya dalam skala global karena ada sirkulasi hudli nanti 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 persamaannya lebih remit lagi karena parameternya akan semakin banyak lagi itu nah ini kemudian dari silah kemudian muncul ide tentang budget ini ada daerah volker kalau volker circulasinya mana timur ke barat nah ke barat kan begini ini dari barat ke timur itu muncul menemukan sirkulasi hd ini sirkulasi volker hd sirkulasi volker jadi sirkulasi ini di Indonesia sini ya nah ini ini di Indonesia nah ini ya ini Indonesia ini nah ini dari Pasifik ini menemukan sirkulasi volker itu sirkulasi angin zonal timur dan barat ya jadi dari sirkulasi ini nah andai-andai harus banyak mau pelajari nah sirkulasi hd itu ketika anino itu bergesernya dimana ketika anina bergesernya dimana terus sudah bisa kita dapatkan bahwasannya memang ada interaksi antara seperti itu tadi dalam dalam sirkulasi skala kecil tadi sirkulasi apa sirkulasi dengan apa sirkulasi angin laut tadi tapi angin laut skala nya besar kalau bantuan apa barat ke timur ada utara ke selatan ada barat tapi skala nya lebih dari 10.000 km ada paham kira-kira ya ya memang kalau dengan apa dengan jadi gini memang terbatas tapi boleh tidak nanti sudah mulai memahami ini sebenarnya sangat penting untuk seorang forecaster ini karena disinilah kita bisa membuat sebuah tradisi roca ke depan jadi gelombang rosby seperti ini di kuatab nanti ada tadi ya ada daerah low ada daerah high tadi sudah saya jelaskan tadi nah ini karena ada art position atau menyebabkan gelombang seperti ini nah jadi kalau kita lihat disini ada wang r untuk rosby ini akan membentuk sebuah gelombang rosby rosby bisa bikin tukang oleh terbentuk ini adalah rosby yang dikenal sebuah gelombang planet ini berputar atmosfer di dunia untuk sepanjang garis satu bergerak saya akan bergerak dari rotasi itu dalam tanah di bumi kemudian ini berkembang ini truk ada hike ini ada truk ada hike ini sebuah gelombang ini akan muncul sebuah gelombang seperti itu gelombang yang putih ini nah ini kemudian menjadi seperti ini ketika gelombang untuk menguat maka disini akan muncul adanya tropical cyclone ini akan muncul tropical cyclone nah jadi seperti itu nanti dalam berdiksi kapan nanti akan muncul gelombang itu nanti kita bisa berdiksi jadi ada transfer terpanas sebenarnya dari daerah popis ke kutub ini kan ada panasnya ke kutub nah gelombang inilah yang untuk cyclone jadi apa yang buat cyclone karena ada itu karena ada gelombang ros seperti itu apa kita kira ya nah yang ini bagian dari gelombang ini inilah fortisitas yaitu gaya putar nah ini bagian dari gelombang ros ini muncul semua fortisitas yang itu kayak itu kan mata cyclone yang ini kan mata cyclone kayak gambar orang matanya dua nah ini absolut fortisitas ini bersama fortisitas nah fortisitas adalah kecenderungan fluida ini kalau bahasa inggris ini daerahnya fluida fluida untuk seperti air itu kan fluidanya dia berputar itu sehingga untuk apa untuk sebuah sirkulasi atau rotasi nah itu kita di dalam hal ini ini absolut tadi cenderungan absolut fortisitas dan relatif fortisitas kalau absolut itu tidak ini ya tidak pada putaran bumi nah kalau relatif itu terhadap putaran bumi ini terhadap putaran bumi nah ini terhadap putaran bumi ini ya terhadap dalam di fortisitas absolut dan relatif nah persamaan hotas ini ada potisitas suatu tempat tinggal hitung angin zonal dibagi jarak kemudian angin angin radional ya dalam suatu tempat dibagi selisih dulu kembar perubahan kan kita tinggal kita ini perubahannya dalam satu waktu delta X nya berapa delta O nya berapa angin barat timurnya berapa kemudian berapa yaitu perubahan terhadap simbu Y yaitu utara selatan maka kita peroleh relatif ya kalau kita lihat kekuatan siklonnya kalau dia besar dan kekuat dia akan kalau dia akan konveksi negatif dia akan membentuk semua apa di pergen nah ini fasilitas ini nanti bisa dibajari lagi dalam area tertutup oleh kesamaannya oke kesamaannya dalam semua wilayah tertutup jadi kalau nanti dilihat nah polanya akan seperti ini karena di peta sinoptik kita lihat ini akan terjadi pola seperti ini nah ini dianalisi nanti berarti daerah situ rotisitasnya nanti akan tinggi atau rotisitas kalau ini kan daerah hubung jam kalau searah jarum jam berarti dia rotisitasnya adalah negatif kalau berlawanan dia kalau berlawanan dia adalah negatif searah positif tadi di depan tadi nah ini sheer falsity itu akan terjadi sebah deser angin nah kira-kira itu nanti untuk tugasan nanti supaya lebih paham lagi nanti berbahnya dalam enam kelompok tapi terserah kalau dibagi dari kelompok yang tidak ada disini ada nanti bukunya saya tampilkan bukunya ini adalah bagian-bagian akhir dari pelajaran ini tidak ada usaha dipelajari nanti saya akan melihatkan lagi nah bukunya nanti bisa dibaca ada kelihatan dynamic metrology ya itu nanti ini pegangan dari orang atmosfer sudah kelihatan ya kelihatan belum ya jadi ini dynamic metrology nanti ada-ada yang dipelajari dari pertemuan satu dan pertemuan ada disini semua mari kita pelajari atmosferik skala analisis fundamental force ya nah ini ada disini semua jadi ada nanti penjelasannya nanti saya coba nanti yang bahasa indonesia ya nanti sampai bab 3 kemarin nah ini kemarin bab 3 kemarin ya kemudian sekarang nanti ada tugasnya adalah untuk memahkan translate aja ya nanti lebih paham jadi tidak sampai ke ya ini kalau ini panjang ini kalau ini ada dinamika armature 2 waktu 6 lebih lagi ini ini skala sinaptis serak 27 nya 58 sampai ini skill ini lebih tercelain sampai pada skulasi umum armature ini ada 12 jadi di 13 jadi kita pengantar dinamika atmosfer itu bab 1 bab 2 bab 3 dan bab 4 nah seperti itu sampai kepada kritisitas bab 4 ada kalau lanjut S2 ini nanti akan dipelajari planetary boundary atau kalau di meteorologi mungkin dikasih pengenalan juga ini di primat kita sampai ke bab 4 dan dan nah menurut saya dibaca ya saya dibaca mungkin saya beberapa lajian soal yang yang kita belajar ada disini semua ya pelajaran metrodinamisi sebenarnya pelajaran yang sulit disampaikan melalui waktu yang berbatas kita juga interasinya juga kurang tapi karena covid ya apa boleh buat berbesar untuk optimalkan saya akan tampilkan yang ini bab 2 ya warna sudah durang nah ini bab 4 tadi ini sudah bab nah circulation for disitria tadi ini ya sudah sampai disini tadi bisa ini sampai kondisitas 42 ini tidak semua ini juga karena pengantar tidak terlalu detail juga yang penting kita lebih memahami olah sirkulasi atmosfer ada ada yang ingin ditanyakan jadi untuk terakhir translate aja tapi yang mungkin nanti ketika terakhir dibaca lagi lalu nanti tidak paham juga nah ini ya nanti di terjemahkan persamaan seperti apa cara menurunkannya nanti dilihat saja seperti ini ada yang ocean land tadi ada yang jelasannya yang sudah saya sampaikan tadi ya memang yang kali ini tidak saya bahasa inggris karena supaya nanti saya terjemahkan supaya ada yang terlalu gimana nah ini fortisitas sampai disini cuma untuk pengenalan saya sampaikan nanti bisa dibaca lebih lanjut lain ada yang ingin ditanyakan silahkan nah ada memang sulit ya tapi ya kita berusaha untuk mengenalkan dari apa bisa dinamikan maksudnya karena adik-adik harus paham di bidang otomatika juga harus lebih paham saya kira itu silahkan ingin ditanyakan kalau ada yang ketiduran malah mendengarkan itu nyanyian dinamika atmosfer ya silahkan ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan silahkan ya kalau tidak ada kita cukupkan ya kalau memang sudah paham tidak ada nanti di kelompok saja nah nanti hasil dari kompilasi kelompok nanti dikumpulkan saja dalam satu belas nanti dibagi ke seluruh anggota itu dari titik translate dan nanti kalau ujian sudah dapat tepatkan untuk memacari percamuan untuk memberi pengayaan menghadap materi yang sudah ada nah jangan lupa juga kalau ini yang di ebooknya juga dibaca ya dibaca juga saya dapatkan nanti saya dipelajari disini pak ya untuk yang 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 mana berkelompok ketua kelompoknya saja yang mengumpulkan jadi perwakilan kelompok atau perwakilan kelompok saja tapi dikasih nama kelompok yang saya lupa nama kelas dan nama kelompok biar saya misalnya kelas kelima 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 tapi nanti di wordnya itu ditampilkan nama namanya tapi cukup yang mengirimkan ketua kelompoknya saya kayak itu kita tutupkan pertamuan pada hari ini melambangkan selalu dan bisa bisa persiapan ujiannya nanti ujiannya online dan persiapan juga untuk mulai baca-baca lagi saya kira itu nanti untuk ujiannya itu nanti ada kalau pengawasannya 2 jam nanti nanti akan ada edaran dari api saya kira itu kita cukupkan Assalamualaikum Alhamdulillah selamat siang untuk kita semua terima kasih